Apabila seorang istri memang sakit, kemudian sakitnya adalah hal yang memang tidak bisa diterima oleh suami, maka sebetulnya yang pertama adalah ketika seorang istri memang betul-betul sakit, maka suami mendoakannya supaya kesembuhan kepada istri tersebut, sehingga istri tersebut mendapatkan kesembuhan. Kemudian juga kalau istri tadi dia memang sakit, kemudian suaminya memerintahkan, kemudian dia tidak punya kemampuan, karena dia sakit maka tidak ada ketaatan di sana, karena mentaati suami itu dengan adanya kekuatan, kemampuan. Artinya kan kondisi istri itu dalam kondisi sakit, maka diperbolehkan untuk tidak mentaati suaminya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.